Kasih baca Kasih baca nih Jadi ada tweet ya dari Twitter Iya lah, dari mana lagi ya? Iya dong Twitter, jadi ada yang bilang Kalau Millenials tuh nggak bisa beli rumah Soalnya kita tuh September ada Pestapora Oktober ada Synchronize November ada Sandrenaline Desember ada DWP Menurut lo gimana aja? Balik lagi sama kita ya Welcome back Welcome back Welcome back to our channel Bukan, bukan channel Welcome back to our podcast channel guys Yoi Selamat datang kembali ya Di Di mana? Podcast kita apa namanya? Ketemu Podcastnya dong Podcast, podcast, podcastnya dong Podcastnya dong Hari ini baju kita samaan nih Kalau misalkan kalian lihat ya Di video ya jangan lihat yang di podcast Karena nggak kelihatan kan Jangan lihat di Spotify Karena kan cuma ini audio 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 doang Kalau kalian lihat di Youtube Oh ada juga Kita norak Welcome Kita lagi pake baju couple Couple Dari temen kita Dari temen kita yang sebenernya nggak tau sih laku apa Kok nggak kau sih ya? Iya Kalian bisa cek di mana? Eh gue nggak tau sumpah Tapi nggak usah namanya mass media murder Tapi gue nggak tau masih ada di Goodstep atau nggak Bener itu kalau ada ya? Kalau nggak ada ya udah berarti udah bangkrut Kalau nggak ada ya udah Gak tau ya Gak tau ya Tapi kita tetep pake Oke anyway Sekarang tuh Kita mau ngomongin apa ci Kita kasih PR dulu buat siapa? Editor Editor Temanya adalah Kita hari ini lagi Kureng banget Ini lagi nggak semangat soalnya ya Minum dulu kali ya? Anjing Cheers ASMR Asik banget Jadi hari ini kita mau bahas apaan si Chef? Udah kalau boleh tau to the point aja deh Langsung aja ya kita kasih ting gitu ya Satu dua tiga Ting Lifestyle Legendzy itu gimana sih? Iya Aduh Lifestyle 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 nih ngomongin lifestyle berarti Gaya style Gaya hidup Gaya hidup ya Emang sebenarnya ini bahasanya ringan sih Kayak pasti kan sehari-hari Iya kan Lifestylenya gitu Kita emang ngapain aja sih Emang ada yang nguap? Waduh boring banget berarti Boring gitu ya Hampir ya kesedot Hampir gue kesedot ya Iya lifestyle ya Gaya hidup kita sehari-hari Ini gimana sih Genzy tuh kehidupannya sehari-hari gimana sih? Nah mungkin Jangan bahas kerjaannya ya kan? Kemarin udah Udah capek kan? Capek Yang belum nonton Yang belum lihat Yang belum denger Ya episode satu dua ya Satu dua Alhamdulillah udah dapet episode tiga ya Alhamdulillah Alhamdulillah berlanjut gue pikir cuma satu dua Jadi gak usah bahas kerjaan tadi ya? Gak usah Lo weekend tuh kayak gimana sih rutinitas weekend lo Enjir sebagai anak Genzy Enjir yang gaul banget parah Hubungan lo eh hubungan lo Gimana sih lo kalo weekend coba ceritain Gue sih ada dua opsi ya Kalo weekend Dua opsi saking sibuknya ya Saking sibuknya ya Karena jadi Jadi setiap minggunya tuh gue harus pilih mau opsi A atau B gitu A nya apa? A nya itu tuh biasanya gue family time Family time Iya kan? Jadi kan dari Senin sampe Jumat itu kita udah sibuk kerja Terus pada masing-masing sibuk sana sini gitu kan Betul Enaknya tuh emang family time Family ya Jadi kayak makan Karena kan Senin Jumat kita udah kayak Sibuk Temen kantor Temen kantor Siap hari ketemu ya kan Iya 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 Ibaratnya kalo di rumah cuma numpang tidur ya kan Numpang tidur mandi beres-beres berangkat lagi Melek merem berangkat lagi Melek berangkat lagi Melek berangkat lagi Melek berangkat lagi Orang-orang kan pasti weekend pada keluar gitu Betul Tapi ya gue suka aja momennya Atau opsi B Opsi B? Apa tuh? Opsi B itu ya gue sama temen lagi Tapi temen-temennya bukan temen kantor gitu Misalkan temen catch up lagi nih Semen-temen SD, SMP, temen Les Si temen Les ada tuh Temen Les, temen SMA gitu kan Temen-temen nongkrong Jadi kayak ya cerita-cerita chill aja gitu Guyon-guyon gitu lah Tapi gue punya pertanyaan nih ya Apa? Kan gue ini sebagai keluarga lo dan temen lo Nah gue kapan nih? Amapi kapan nih dihidup lo? Bener-bener Ini fun fact ya temen-temen Kita tuh ada hubungan jarah Jujur nih beneran ya Jadi bokap gue sepupuan sama nyokapnya Ajel gitu Iya gitu Jadi jatuhnya kayak sepupu berapa kali ya? Bekali-kali dah Sebenernya kalo disambungin gak nyambung itu rantainya ya Gak ada rantai dininya Gak ada, tapi kita pengennya kita tetep keluarga kan Gak ada Enak loh Cici Gue Apa? Rutinitas Aduh gitu udah lupa Dia short term memory nih temen-temen Gue hari ini lagi rundung banget nih Pundung Pundung Ya pokoknya gue weekend gak ada tuh opsi A atau B Kan weekend ada dua hari ya? Sabtu dan Minggu Ada Sabtu sama Minggu Sabtu sama temen, Minggu sama keluarga dong Adil banget loh Adil dong Kayak Pancasila keberadilan masyarakat Gak 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 Apa sih adil dan merah Tolongnya dia gaus Pancasila Eh Pancasila Ya pokoknya adil banget lo bisa Adil Bisa dong Sabtu gue sama temen-temen gue Nanti Minggu misalnya gue sama keluarga gue Pergi kemana Sepupu Sepupu Kayak gitu Karena keluarga gue tuh juga deket gitu loh Persepupuannya juga deket Jadi kayak Ya udah kayak temen juga Temen sekaligus keluarga gitu Kayak gue sama lo Parah Parah Lancur, asik banget gak sih? Asik, lo kan udah rekrut jadi sepupu gue Ya kan Udah masuk Udah masuk ke dalamnya Tapi kalo kita bahas lagi nih Karena kita aja udah beda nih kan Berarti lifestyle-nya Emang biasanya Biasanya Lifestyle-nya Genzy tuh kayak gimana sih gitu loh Gimana sih? Gimana sih? Mungkin kayak Kalo sekarang ya Orang-orang yang Genzy tuh Kalo gue liat tuh Ngopi Wah Morning coffee Atau Nyenja Nyenja sama kopi tuh Nyenja sama kopi Bener-bener ya kan Karena kayak Kalo kita nih Gak usah jauh-jauh nih Kita nih Kita nyampe kantor Langsung kita drop the link Untuk beli Arah kopi Tolong endorse gue ya Gue tiap hari beli loh Oh guys Arah kopi Beneran Awalnya fore Tapi kegeser Promonya dikit Arah-arah aja Arah kopi aja Jadi bener-bener Harus sama kopi Kalo kerja kalo nggak tuh Terus Sampai semua mau barang Terus Sampai barang-barang yang ada di kantor tuh Kayak masuk semua ke mulut gitu loh Jadi kayak Wuh Kan nggak bisa kan Kesedot ya Jadi kayak udah nggak mampu nih gitu Jadi harus tetep ngopi gitu kan Ngopi Terus kita belinya selalu yang Ini yang gede Karena bisa di Karena kalo satu Lo sekali sedot Beli langsung habis kan Jadi itu kita save Sampai later lah Sampai sore Sampai kita mau pulang gitu kan Itu lebih ke Nggak punya duit ya Bener Untuk satu aja Yang gede gitu kan Bener-bener Tapi Kos ngopi aja juga udah termasuk Agak pricey loh Kalo kita ngopi tiap hari ya kan Bener-bener Sebenernya kan ngopi kan bisa Bikin Di nyeduh Di ruang kita juga disediain Nah itu juga masuk ke lifestyle-nya Genzy Kenapa? Maunya serba instan Nah Anjir! Keren nggak gue? Masalahnya bener Semua serba instan Semua serba instan Kok gue ketau sendiri? Maksudnya kok gue udah Masuk gitu ya? Berarti udah mau jadi podcaster loh Maksudnya gue udah menyatu banget Bikinnya langsung jadi kayak Oh my god Masuk Lanjut Iya gitu semua bisa instan Apalagi ada Grab Ya kan Apa-apa semua tinggal pakai Grab Jangan mentang-mentang semua campaign lo Campaign Grab anjir Grab aja ya Cuma ada Grab Cuma ada Grab 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 Nggak ada yang lain ya? Grab 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 Gitu kan kita bisa Grab Food Grab Mart Grab Transport Grab Express Grab Justice Gitu-gitu kan Jadi gue punya pertanyaan Grab bayar lo berapa? Nggak ada Nggak ada Ya enggak Tapi ya maksud gue ya bener yang poin lo tadi Semua serba instan Semuanya kita bisa kerjain lewat handphone doang gitu kan Mana ada sih anak gen Z yang nggak pegang handphone Coba Ada nggak? Kita juga nggak megang sekarang Iya Iya kan Tapi maksudnya gitu Tapi ini ada nih Iya tetep ada Iya semuanya maunya serba instan Instan Terus tadi kita udah ngomongin ngopi Ya pasti kan abis ngopi gitu ya Abis ngopi terus kita lunch gitu Terus lunch juga biasanya Maunya makannya di luar Ya kan di restoran Yang instan-instan tadi kan gue bilang Yang gaul banget gitu Maunya cari yang tempat-tempat hits Instagramable Ya Instagramable Ya kan biar enak Biar kayak di foto tuh cekrek cekrek Bagus kan Terus kalau nge-story juga yang kayak bagus gitu Ya kan Nggak mau kalah pokoknya ya Makanya Nah ngomongin soal foto-foto Emang tempat nongkrong Atau kayak seberapa sering sih lu nongkrong chef Kalo dihitung Kalo dihitung Nongkrong Maksa ya Apa sering? Nongkrong Lu seberapa sering nongkrong? Sering sih Gue weekend Gue kayaknya nongkrong abis Iya nongkrong abis Keluar terus kan Iya keluar terus nongkrong Tapi pegel nggak tuh Coba nongkrong Pegel sih, pegel duduk ngomong Harusnya duduk nggak usah nongkrong ngerti nggak? Iya jangan ada yang duduk nongkrong Loh kok nggak masuk sih? Aduh Kita hari ini kemistrinya lagi jelek banget Bener Bener lah Iya Gua tadi udah mencobet berduin loh Tapi nggak jadi Iya Gua nongkrong sih Sabtu minggu Maksudnya pulang kantor pun Gua juga masih suka nongkrong Nongkrong Kayak Anaknya tuh nggak mau pulang Ngerti nggak? Kayak maunya pergi terus Tapi sebenarnya nongkrong tuh nggak selalu bad vibes Maksudnya kayak bad apa namanya Dilihatnya tuh negatif gitu Iya Karena menurut gua Pergi mulu Karena menurut gua dengan nongkrong Kita jadi dapet pengalaman yang seru Insight baru Dari pengalaman-pengalaman temen kita Tapi gua suka banget nongkrong Kenapa? Karena kita tuh kayak bisa tuker pikiran Terus kayak Dapet insight baru Terus juga deep talk Terutih nggak sih? Atau misalnya gua lagi Anjir Pacar gua salah sebut nama Urn Gua harus kemana nih? Gitu kan? Abis larinya Abis larinya sama temen gua Bener banget Bener Menurut gua ya Kita itu kan wasting time yang nggak perlu Tapi tuh momennya itu sangat diingat sama kita sih Dia body-in banget sama kita gitu Dan itu ke picture Di memori kita Bener banget sih Terus kalo nongkrong Ini kan agak positif ya nongkrong Iya nongkrong Kalo lo tuh nge-club juga nggak sih orangnya Anjir Dugem-dugem Lo ngeliat tangan gua nih Acik Tau kan lo dugem Lo dugem juga nggak sih? Aduh Ya tapi kalo sekarang ya Kalo boleh jujur gitu Karena udah sibuk hektik Kadang-kadang udah lupa Bener-bener Udah kayak anjir udah capek banget nih Di weekday Terus kayak capek banget kan Kalau kelep lagi Jatuhnya nguap lagi Iya Nguap Kesedot sama lo juga kan Kesedot semuanya Enggak apa ya Tapi ya pernah Waktu pas kuliah kan Jaman-jaman kuliah tuh pas lagi aktif-aktifnya bun Aktif ya banget ya Belum ada tuh kempen-kempen masuk ya Belum ada gitu Jadi masih sempet buat kayak Loh dimana Syaf? Sini ya? Anjir ya? Gak gimana gimana Gitu ya Iya Kayak gitu sering lah Tapi kangen sih kangen Kangen lah pasti Eh jumat Anjir Bercanda ya Apalagi kemarin gue abis pulang dari Bali Syaf Apa tuh? Kerja kan Gue abis kerja dari Bali Iya biasanya ke Bali liburan ya Malah kerja Dan baru kali ini sih gue ke Bali tuh buat kerja gitu Keren Dan apa namanya Ngeliat klub gitu tuh kayak Cuma numpang Wah what? Gak ada yang kayak Aduh pengen tapi gue capek banget Aduh udah lemes gitu Tapi seru banget sih vibe kayak gitu Ngangenin 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 banget sih Parah yang kayak Aduh rame-rame Rame-rame sama temen nyanyi-nyanyi gak jelas Gitu kan Aduh lu dilaletin belum mandi lu ya Lalu lagi lalur Iya kan Nah terus kalo tadi lu ngang klub kan Tadi kan minggu lalu Tuh lagi jam ini Ada festapora kan Habis festapora Itu hits banget loh temen-temen Konser Event-event gitu Lo tuh orangnya yang kayak harus Anjir gue harus banget nih dateng Apapun itu gitu kan Gua ngeliat guest star nya bener-bener Yang penting gue hits Gue dateng Lo kayak gitu gak? Sebenarnya ini tuh setelah corona ini kan emang baru-baru lagi kan konser Bener-bener lagi-lagi aktif-aktifnya nih konser diadain lagi gitu Mulai dari kayak ada Tulus Kemarin baru banget festapora Ada juga kpop juga Seventeen Nanti next mau ada NCT Next nya lagi ada Synchronize Ya kan minggu depan Terus kayak banyak banget Apa namanya story-story gue tuh konser gitu kan jadi FOMO ya Ada We The Face juga Iya Pegang-pegang tuh gue Dan gue tuh jujur pengen ya Maksudnya pengen hadir gitu di Event tersebut Walaupun siapa guest nya gitu kan Ya pasti ada satu dua lah yang gue tau gitu Tapi Tapi gue kayak gak Kalau gue gak yang mengharuskan untuk dateng Karena gue paling males war ticket nya Syaf War ticket Ngerti banget ya Kayak aduh baru-buru gitu ya Iya bener banget Setuju banget lagi Gue gak bisa yang mantengin itu gitu Sama-sama Orang kita banyak campaign ya Iya Gue mantengin itu lu gak ada lagi Gue waktu kayak gituan Kalo gratis sih Boleh Ya gratis Siapa yang gak mau apa Yang nonton festapora gimana Ceritain dong Seru Jadi gini dia gue tuh orangnya Dulu benci banget sama keramaian kan Oke Enjir dulu gue pas Ya gue tuh gak suka banget keramaian Terus kayak Takut denger suara kenceng Tapi setelah gue ke festapora Anjir Feelnya gimana? Feelnya? Feelnya? Five style tuh kayak Anjir ini gue banget Garing urcanda-urcanda Tapi maksudnya gue suka ternyata Ternyata gue gak setakut itu kok sama keramaian Sama musik kenceng tuh Gue gak setakut itu Seru kok ternyata Seru banget Terus lu kayak Terus lu kayak Iya bener Terus kayak ada guestaret Lu ngerti gak sih? Kayak lu biasa dengerin lewat lagu Yang kayak Spotify atau apa gitu Tapi pada saat itu lu kayak Ketemu nih yang mau yang nyanyi langsung Itu seru banget sih ternyata Iya bener-bener pengen sih gue Iya kan? Iya kapan kita bareng dong? Kita belum pernah Iya bener bareng Mungkin di basa-basi doang nih kalo disini mah Iya anjing Ayo kapan kita bareng? Padahal gak terjadi ya Iya Tapi itu sebagai hal yang wajib gak buat lu? Maksudnya Kayak gue tadi Kalo gue kan gak bilang itu wajib ya Karena gue males worth ticketnya Nah kalo lu gimana? Sebenernya gak wajib sih kalo gue Lebih kayak gue ngeliat guestarnya dulu Oh lu lebih pentingin guestar dulu Iya lah Kayak gue ngapain cuman disitu cuman kayak ha hi hi Terus gue gak tau siapa yang nyanyi gitu kan Gue ngangong siapa Gue gak ngerti gitu kan Jadi gue harus liat guestarnya dulu Kalo menurut gue banyak yang gue suka Ya udah gue dateng Tapi kalo emang kayak Ya dikit banget gue gak ngerti gitu Ya udah skip Gak usah ini lah kita harus rasional Ngertinya? Bener-bener-bener Karena gue liat Instagram temen gue Ada Shafia Ini kejadian lucu lagi gak? Kejadian lucu lagi Apa-apa Maksudnya dia konser tapi liat lirik Jadi kayak mangsa Tapi tetep dia harus respect kali ya Jadi kayaknya jadi kasih tinggi ya Iya Sambil lirik gitu ya Gitu ya Gitu ya Gitu ya Sebut lagi dong siapa? Gak tau Karena di Instagram orang ya Ini temennya temen gue gitu kan Jadi kayak ngevoi videoin gitu ya Iya bener Eh tapi keren sih Keren kan? Dan jatuhnya dia respect sama penyaginya Iya Kayak walaupun dia gak tau Gak tau tapi kayak gue berusaha untuk tau ini lagunya kayak gimana sih Bener-bener Walaupun kayak misalnya lagunya Kayak apa ntar liriknya kemana? Bener-bener Gak nyamuk Gak nyamuk Gak nyamuk Tapi gue apa namanya juga beruntungnya adalah Karena gue gak nonton Tapi gue tetep tau semua Semua apa namanya Kayak nonton online gitu ya Kayak nonton online Karena dari snapgram orang-orang Iya Jadi kita mau terima kasih sama Instagram Instagramnya ya Makasih udah videoin Udah videoin maksudnya Videoin ini Jadi kita bisa konser online ya Bener-bener kan Pasti deh gak mungkin gak ada satu temen lo yang gak nonton satu konser gitu Bener-bener Pasti ada Walaupun kayak bukan temen deket gue Tapi ada aja gitu di snapgram Ada yang videoin Iya kan Videoin ada Apalagi di tiktok Iya tiktok Viral Banyak banget tau gak Jadi tuh Pas Pestapora kan ada Vincent Desta sama Andre itu kan Nah besokannya itu udah ada Bahkan bukan besokannya Malam itunya pas gue buka tiktok udah ada Kayak cepet banget sih orang-orang Iya kan Makanya itu Ogenzi Serba instan Serba cepet Karena emang semuanya udah langsung tersebar di dunia internet ya Tersebar di internet ya Iya kan Itu dia Karena serba instan Terus semua dipamer-pamerkan di sosial media Iya jadi gampang kita aksesnya kan Gampang dan gampang dilihat oleh semua orang kan Semua kalangan orang dari Bener banget Atau dari sampai orang dewasa juga Eh enggak gitu Nah kalau misalkan ngomongin soal sosial media Iya yang tadi kan Instagram yang tadi kita bisa lihat semua Instagram, TikTok apa segala macam Lo tipikal orang yang Memandang serius banget gak sih soal Instagram sama TikTok Apa yang lo share gitu Jadi maksudnya konten-konten lo tuh Seberapa serius Yang niat gitu kan Yang niat Atau ternyata yang kayak Yang kayak ya udah gue share whatever I want gitu kan Lo yang tipikal yang kayak gimana? Boleh batuk dulu gak? Boleh Minum dulu kali ya Anjing Wah batuk semua nih disini Gue curi gue gitu loh Gue tuh sebelah lagi gym Kalo gue ya Kalo gue tuh kayak Dulu gue mentingin bad fits gue yang harus ragam gitu Yang harus estetik gitu kan Terus lama-lama anjing cape juga ya gue Cape juga kayak ngedit preset apa segala macam Ngerti gak sih cape banget kan? Eh gue di snapgram Terus habis itu Terus habis itu gue kayak Anjir cape banget gue ngeditnya kan Akhirnya kayak Udah lah gue post anything I want gitu kan Akhirnya gue post aja suka-suka gue gitu Jadi efeknya tuh gak ngikutin mood lo ya? Ngikutin mood gue aja Atau gue yang sesuai fotonya tuh cocok pake filter yang mana gitu-gitu kan Kalo TikTok beda sama TikTok Kalo gue tuh lebih niat di TikTok Karena gue ternyata Apa gue TikTok kreator ya? Gak ada yang tau kan Gak ada yang tau Gak ada yang tau Sekarang aja gue dipanggil podcast Padahal gue gak jago-jago banget ngerti kan? Bener-bener Yaudah tuh TikTok itu gue lebih niat sih Maksudnya gue lebih kayak Terinspirasi dari FYPF Gitu kan Jadi kayak anjing gue bikin konten ini ah Anjing gue bikin konten ini ah gitu Berarti beda platform beda gayanya ya Bener-bener Kalo lo gimana nih? Iya itu satu orang aja beda gaya gimana Banyak orang ya Bener Kalo gue tipikalnya yang bodo amat sama sosial media Jadi kayak kadang-kadang gue juga suka lupa post Suka apa namanya Tapi gak taking seriously soal Instagram gitu Dan gue tipikalnya gak suka share muka gue di feeds gitu Eh gue sering banget sama Kyla ada yang manager kita Si manager Si manager Manager kita Gue ngeliatin HPnya lo dan itu banyak banget foto bagus-bagus waktu dia di Labuan Bajo Tapi kita berdua tuh marah sama dia Kenapa sih yang gak ada yang di post Padahal lo disitu cakep banget Ngerti gak? Betul, gue paham karena emang gue selalu cakep Cuma Ngerti Cuma kayak gak ada Gue gak punya waktu buat edit itu gitu loh Tapi tetep mau keliatan bagus Cuma tetep gue keep terus di handphone kayak gitu Tapi ada satu temen gue Ada ini kerja dia lucu lagi Temen kantor gue nih Temen kantor gue Temen kantor Itu bisa hilang Anjing Dia edit dulu Kenny Kenny Kamu kan orangnya Dia tuh bener-bener Wah gue apresiasi banget Apresiasi banget sih Bener-bener Instastory nya tuh Serapi itu Terus dijamin Kayak kemarin ke Bali kan Dia tuh orangnya gak real time gitu loh ngepost ya Terus dia mikir Jam 11 Oh ya hari ini kita Lagi makan Lagi makan gitu kan Dia ngepost Posting roti gitu kan Padahal udah diradal Iya padahal udah diradal Emang dia tuh orangnya Konten banget Temen banget Dedikasi banget sama Instagram ya Gue suka tuh orang-orang kayak gitu Karena menurut gue Estetiknya dapet Gak seni-seninya tuh dapet gitu loh Walaupun cuma sebatas Instagram ya Tapi dia kan bisa Meluapkannya disitu gitu loh Dia platformnya Kayaknya gue seneng orang-orang yang kayak gitu Seneng Seneng Jangan marah-marah dong Nah kalau lo nih tipe yang punya second account gak sih? Iya Allah Kalo bisa dah Tapi lo second account sering ngepost gak? Nah gue tipikal orang yang suka Postnya di second account malah Oh iya? Lepada first ya? Karena gue merasa di second account gue bener-bener orang yang Gue pengen Lu percaya gitu ya? Gak percaya juga sih Tapi kayak lebih Lu gak percaya mau orang second account dulu? Gak terlalu sih Maksudnya gue lebih pengen Apa namanya share kehidupan gue yang real itu di second account Karena gue ngerasa temen-temen gue yang deket Padahal Sebenernya kita ribet loh Chef Ada namanya close friend Ada fitur close friend Tapi kita tetep buat second Dari second biasanya ada close friend lagi Lu nyindir gue ya? Iya Itu dia Itu gue Iya itu loh Gue manusianya Iya maksud gue kayak Ya buat apa ya? Mungkin menurut kita seneng kali ya Tapi jadinya gue lebih sukanya lebih enjoy Lebih enjoy post di second gitu Kalo lu Sebenernya kenapa close friend Jadi tuh Gue tuh gak enak nge-remove orang yang kayak Ngerti gak sih lu? Sebenernya gak usah gak enakan gak sih? Gak usah Padahal kan account gue ya Karena kan gue gak remove aja gitu kan Tapi gue pernah sekali kan Nge-remove orang dari close friend Eh sorry dari second account gue Terus orangnya tuh kayak Anjir lu parah banget nge-remove gue Terus kan gue jadi gak enak ya Ya udah deh gue follow lagi Padahal gue tuh gak pengen dilihat sama dia Sepertinya itu hak kita sih Bener Bener Instagram kan Instagram kita Eh Instagram Instagram kita Boleh lah milih siapa yang pengen kita follow Siapa yang mau kita unfollow Bener Setuju banget Tapi Karena emang kita hidup di kehidupan sosial Iya Jadi kita Ya pasti mikirnya Ah gak enak ah dianya Ntar dianya jadi gimana ya Iya Kaya kita gak bisa sama mena-mena Kalo ketemu awkward lagi Gue remove dia di close friend gue Atau di second account gue kan Iya Dan apalagi kalo kata orang-orang Di sosial media tuh katanya fake Maksudnya Gak semua kehidupan kita yang kita tunjukin di sosial media itu ya emang sebenarnya Sebenarnya Bener-bener Nah lu setuju gak sama statement itu? Setuju Karena kayak Gue beberapa kali mergokin temen gue Terutama di first accountnya mereka ya Kalo second account kan mereka lebih kayak real gitu kan Di first account mereka itu kayak beberapa kali temen gue tuh yang kayak Eh pinjem ini lo dong ngerti gak ngerti gak Eh pinjem ini lo dong Gak modal anjing 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 Kayak misalnya makanan gue misalnya lebih bagus daripada makanan yang dia pesen kan Misalnya gitu Terus dipinjem eh gue mau dong foto gitu Ya gak sih ngerti kan Atau yang kayak Eh gue pinjem ini lo dong Tas lo Misalnya dia OOT dia lagi gak cocok nih ya sama tasnya dia Terus kayak Eh gue pinjem tas lo dong gitu kan Itu kan menurut gue juga gak real kan Iya kan Lebih kemaksa ya Shay kayak gitu Lebih kemaksa tapi kayak ya udahlah gitu Yaudah itu dia lah gitu kan Ya Kalo lo? Gue juga setuju karena gak mungkin Nih misalnya kita Kita post di first account kan pasti yang senang-senang yang happy Kita lagi liburan kita lagi ngerjalan apa gitu kan Kan gak mungkin kalo kita post yang kayak Gue lagi poop gitu misalkan Eh iya iya kan gak mungkin ya Itu lebih ke situs yang lain ya Bukan di situs instagram ya Bukan di situs Bukan di situs Maksudnya kayak kita lagi berantem gitu misalkan Atau kita lagi selek-selekan sama Kaila apa Kalo gitu kan ya gak mungkin lah kita kasih tau disitu gitu Karena buat apa? Tapi lo ngerasa gak sih kadang-kadang tuh orang nyindir orang tuh di instagram Iya story Banyak yang kayak gitu Pake quotes quotes Apa segala macemnya Mungkin itu the way The way Dia nampaikan emosi mereka ya Betul Ya kan Terus habis itu Nigel tadi yang fake di instagram nih Nah menurut lo Branded Eh sebenernya gak nyambung ya Menurut lo sebenernya Branded apa sih gak nyambung anjing Gue bridgingnya kolom bagus nih Talking point gue di brief nih Tapi yang tadi gue tau maksud lo Iya boleh Yang minjem tas itu kan Yang minjem tas Berarti seberapa penting kita pake baju yang branded Branded atau Branded-branded bag Yang harus ditunjukin di sosial media gitu kan Menurut lo branded item itu penting gak sih buat lo? Kalau gue ngerasa Gue ngerasa ya tergantung modelnya Kalau modelnya emang unik Tapi emang udah aja mumpung dia punya merek Ya pasti ada quantity ada quality Betul Jadinya kayak Soalnya kita mix and match aja gitu loh Misalkan gini kita pake Kalau orang keren mah keren aja ya Nah itu dia Iya nyet Sampai marah Sampai marah Sampai marah ya Padahal gak harus marah sih Padahal gak harus marah sih Gak harus marah Menurut gue gitu Kita gak mesti pake baju branded gitu ya Tapi ya gimana kita stylingnya aja gitu Menurut gue Dan kalau misalkan emang udah keliatin Dilihat keren Pasti orang juga stigmanya Anjir pake bajunya mahal nih orang nih gitu Karena keren ya Padahal dia gak tau kalau misalkan baju kita thrifting gitu misalkan Atau baju kita Bajunya siapa gitu loh Jadi Siapa? Baju siapa ya Iya maksudnya Gak memaksakan diri Buat beli hal-hal yang branded gitu Nah malah gue gak suka kayak gitu chef Jadi orang belinya barang KW Hmm Bener-bener Kalau lo gak bisa jangan maksa Bener-bener Berarti balik lagi lo lebih ke stylenya ya Iya Bukan brandnya Gimana kita stylingnya Lo ngeliat gue keren banget kan? Anjing Gak ada orang keren selain gue Iya kan Makanya jadi kayak Ya Gimana cara Pokoknya itu semua selera sih Balik lagi ke selera Selera Banyak orang yang punya branded bag atau branded baju apa segala macem Tapi dia milihnya juga salah Maksudnya mix and matchnya kurang ya Iya kurang Jadi gak keliatan tuh si barang mahalnya Iya bener Berarti Lebih ke How they style Iya Styling itu penting Stylingnya Bener sih menurut lo Jadi menurut lo branded item itu gak terlalu penting Yang penting mereknya Eh sorry Itu sama aja bohong dong Maksudnya Style-nya gitu Sama sih gue juga kayak gitu Orang mah kalo keren keren aja kalo katan gue Iya Kalo maupun dia gak pake branded item juga Lo tetep keren kalo lo keren Dan pede Dan harus pede Harus pede Tapi iya Dan itu kuncinya pede sih Kalo lo pede Lo pake apapun Atau lo gak pake baju Tapi lo pede Jadi cakep Jadi cakep bener Karena udah auranya tuh udah kebawa Kebawa keren Keren gitu ya Orang liat lo juga keren gitu kan Mindset Yang penting mindset tuh kayak Oke gue I'm beautiful I'm cool I'm smart I'm beautiful I'm cool I'm smart gitu kan Pasti udah jadi hari-hari lo juga akan kayak Ih lo keren banget Sumpah-sumpah aja lo keren banget gitu kan Iya jadinya kayak Apa yang lo harapkan dari orang lain yang pengen Mereka Apa namanya Lihat dari lo Lihat dari gue Gue terima gitu dengan baik Betul Ya kan Nah itu kan tadi tentang style ya Style Kalo misalnya nih Kayak elektronik nih Lo tuh harus yang kayak Gue harus iPhone Gue harus Apple Gue harus ini Harus si Apple Harus si Apple Koknya merek yang bagus gitu Lo kayak gitu gak? Nah 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 jujur itu ya kan Nah Kalo gue Pertama oke Pertama memang karena sosial Semua pake iPhone gitu Jadinya gue sih ngikut Cuman yang kedua Benefit dari pake Apple gitu ya Semua kan ketergantungan gitu loh Shaf Misalkan lo udah punya Mac Nanti kalo HPnya Samsung tuh kayak gak connect Gak connect gak bisa and drop kan Gak connect gak bisa and drop Kan gak lucu kalo Dropbox kan Aneh kan Iya kan Dropbox isinya apa job? Nah Dropbox nya apa tuh Iya kan Jadi kayak semua barang Apple tuh diracunin sama barang Apple Iya Iya kan Jadi kayak harus ih kalo udah beli Mac Enak banget beli iPhone Eh pas udah gini Eh enak banget beli iWatch Eh enak banget beli iPad Eh enak banget beli Airpods Airpods gitu kan Jadi kayak semuanya tuh memang dibuat Untuk nyambung Makanya emang Bill Gates tuh kenapa kaya begitu Emang Bill Gates yang ini Bill Gates salah Jill Tuh gue Tuh Bill Gates salah Jill Oh salah ya Bukan Bill Gates Steve Jobs Dia juga udah meninggal Tau Oh ini adalah hiwannya no ji un Iya Jel-jel Bill Gates tuh Microsoft aja Jel-jel Bill Gates tuh Microsoft aja Jel-jel Bill Gates tuh Microsoft aja Juga ke keuntungannya iPhone adalah Atau Apple ya Iya Itu tuh karena ini apa namanya cepet Cepet serba iskan ya Jarang banget lemot gitu Gue gak memundungkan merk lain ya gitu Tapi Memundungkan atau menjelekan Tapi karena gue juga ada pengalaman pake another brand gitu Jadinya ya Gue Kagok ya? Dari kecil juga gue dikasihnya tuh maksudnya dari kecil iPod gitu kan Iya iPod, iPhone 4 iPhone 4 Maksudnya kalo gue coba ke handphone botak gue aja kan Android-Android Merk lain ya itu gue juga kayak Eh yang mana Kaku, kaguk Gak ngerti gitu Karena sebenernya bukan brandnya sih Maksudnya dari awal emang gue Dibeli pertama kali itu itu ngerti gak sih Iya Udah kebiasaan Iya udah kebiasaan sama sistemnya gitu Sebenernya bisa aja kita beli another brand Kan semua butuh adjustment kan Betul Kita adaptasi aja dulu Cuman emang kita sombong aja udah Iya lah Gak, gue gak mau Gue ntar kete gembel kalo gak bercanda Anjir Seberalaziba Berarti Seberalaziba Offside talk Offside talk Offside talk Ya itulah, bercanda Bercanda Kalo gak hidup kita ngapain lagi kalo gak bercanda ya Yang penting kan bisa beli sendiri Iya Tim beli sendiri nih Litos dong Iya Lu liatnya memakai lemot angin Ya karena beli sendiri Gak ada yang dibeliin bapak gue ini Gue dari kantor Yang penting gaya Yang penting gaya Yang penting gaya Orang mesti nanya Eh itu lepas itu dibeliin kantor ya Ya enggak Padahal iya Padahal iya Padahal iya Nah terus Berarti ya Troniki lu bukan kayak brandnya ya Karena lu kebiasaan aja ya Dari awal tuh lu udah pake itu Kegunaannya Kegunaannya Satset-satset kan Menurut gue emang Apple tuh satset-satset sih Bener, bener banget Ya walaupun memang pricey Cuman ya udah minta kayak sama orang tua lu beli Usaha dong Eh episode pertama kita udah ngabungin kerja loh Lu jangan tiba-tiba suruh minta bapak lu Oh iya 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 Jadi gak sinkron Gak sinkron ya Iya Masalahnya dengan minta sama gue nabung lama banget Mendingin gue minta Minta gitu ya Minta langsung Pak minta gitu Oke Nabungnya misalnya harganya 14 juta Nabungnya sejuta lu bayar berapa? Sejuta Namak banget Tau gak Kalau gue nabung Misalkan beli iPhone 13 itu Tabungannya udah cukup buat Udah keluar iPhone 22 kali Lama banget Udah kelamaan ya Gak masuk Udah masuk udah kelamaan ya Makanya jadi menurut gue penting Apa? Mutang sama bapak lu Iya Ya menurut gue penting pake Pake teknologi yang ya Kekinian Canggih Biar love to date ya Ya itu nomer satu Karena kita harus survive di kehidupan sosial Kancing Iya kan? Iya dong Biar apa-apa bisa cepet gitu loh Gue serba insan cacet-cacet Iya kan? Tadi gue ngomongin Lifestyle Gaya hidup lo di luar rumah Dan lain-lain Nah kalo lo nih tinggal masih bareng orang tua? Sosona apa lu tau? Lu tinggal bareng orang tua aja Gue aja pernah main Iya kan? Pernah? Eh pernah Iya Ketauan banget kita ngantuk Iya kita ngantuk banget Apapun ketauan Tapi iya gue lagi Gue masih tinggal Alhamdulillah gue masih tinggal sama orang tua gue Gitu sampai saat ini Di rumah yang bagus Alhamdulillah Rumah yang jauh dari Jakarta Nanti ya kan Yang kalo misalnya Gue datang tinggal pencet aja ya Gak harus kayak minta bukain gel gak ya Gak ada Gak ada Orang-orang harus tau kalo pagar gue otomatis ya? Iya bener-bener Kan biar keren Orang-orang harus tau Lu kok gue cuma kayak Gel udah di depan rumah Oke Pagarnya kebuka sendiri Ajing keren banget gue Bapak lu Bapak lu si Om Vin Diesel Iya si Vin Diesel itu Dia keren banget Mungkin orang-orang yang butuh listrik ya Boleh Lu promoin toko listrik lu Bore-bore Toko listrik berkah elektrik Itu toko listrik gue Tolong beli ya Satu lampu aja Please 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 Satu lampu aja Satu lampu aja Satu lampu aja Itu membantu perekonomian lu Untuk beli iPhone kan Iya Itu makanya bapak gue bisa beliin gue Karena itu Itu toko listrik ya Toko listrik boleh ada tau lu dicatat ya Iya Di jalan apa? Nggak usah Ntar jadi rame Gue nggak suka viral Lah Bagus dong lu beli iPhone Mac itu semua dari situ Iya 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 Tapi ya itu gue masih tinggal sama orang tua gue Oke Seumur hidup gue nggak pernah ngekos sih Gue pengen banget malah ngekos Kenapa? Karena lu pengen bandel Nah itu tuh Kata orang-orang Nah itu tuh iya Banget Enggak kata orang-orang ngekos itu Bisa free Young and wild and free Bisa lu ngapain aja lu pulang Gak pulang ke juga gak bodoh amat gitu kan Gak dicariin Cuman yang gue lebih curiousnya itu adalah Gimana survive sama uang yang gue punya pada saat itu doang Maksudnya Ya lifestyle gue jujur aja boros gitu kan Banget 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 Gimana kalau kita ngekos gitu Bener-bener dari uang listrik, uang air, uang kebutuhan Makan Makan Atau segala macam Grocery shopping gitu Segala macam itu kita pikirin gitu Hal itu yang pengen gue dapetin gitu Pelajarannya tuh pengen gue petik gitu loh Syaf Eh jir Pengen petik ya Gua pengen petik Syaf Bukan yang binal-binal tadi ya Bukan Bukan Kalo itu another side nya aja gitu loh Itu biar lu keliatan ntar mababah lu nonton Iya Biar keliatan jelek banget kan Iya kan tadi gue udah pamerin Findi so-mosa iya, iya gak boleh ya kalo lo, lo juga masih tinggal sama orang tua kan? Jel, iya iya kan? gue sama orang tua gue masih lengkap masih ada adik kakak gue, ada kucing gue dua iya kan? family banget ya family banget gue pokoknya orangnya keluarga banget parah kalo bukan keluarga banget bukan gue tapi lo ini, udah pernah ngekos juga? pernah, gue waktu kuliah gue ngekos 2 semester kan lo main mulu kosan gue yang mumpah gak bayar listrik anjir iya, itu gak mungkin gue gak mampir Shaf kalo lo ada kosan pokoknya abis kelas selesai langsung Shaf dimana gue ke kosan lo? lu emang numpang ya? ternyata lo parasit ya parah iya kan? parasit itu yang wuuu parah nah jadi ceritanya gini ya guys ya kan tadi tempat tinggal udah bareng orang tua ya? iya, tapi Shaf, tapi lo itu ngekos ngekosnya masih enak menurut gue iya masih enak banget kosannya tempat yang bagus ada kolom berangnya lagi keren banget kan? ada kolom berang ada gym itu mah jatuhnya bukan ngekos cuma pindah rumah pindah rumah tapi yang pertemuan gue juga ada ya tinggal pindah iya, waduh ada AE nih gimana nih Jel? iya gue jadi takut iya 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 ya gitu, jadi maksud gue kayak lo masih tinggalnya gak jauh beda lah sama tempat yang lo tinggalin iya bener, ada kolom berangnya cuma Jel yang gue rasain waktu ngekos bener yang lo bilang gue harus survive dengan duit yang gue yang dikasih sama bokap gue pada saat itu betul bener-bener kayak irit ya? gak juga gak sih? irit banget, irit sumpah-sumpah masa? gue boros nih pas dikasih abisnya abis itu sama lu iya bener jadi abis itu gue kayak anjing pas dikosan gue kayak gak bisa makan iya parah cuman gue pernah kayak sehari kayak duit gue tinggal 10 ribu di ATM Masya Allah terus gue kayak anjing gue gak makan kali ya itu 10 ribu udah kena pajak juga gak sih? udah minus gak sih? iya entar pas diisi lagi udah berkurang iya berkurang bener-bener kita tuh dulu juga boros banget loh Chef Maba iya banget lagi, banget kita abis pulang kekosan ya kalau kata kakak gue Jel kamu dimana di kantin? kantin kamu di Sensi ya? karena saking seringnya kita ke Sensi Sensi sama PIM gak salah, kayaknya lo salah deh PIM ya? PIM iya pokoknya sering banget dan maksudnya kita kita wasting money kita makan lawas lah iya bla 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 tapi pas akhir bulan gue nangis banget gue kayak gak server anjing duit gue tinggal 10 ribu nih gimana ya? gue gak enak juga kan minta bokap gue maksudnya kayak ngerti gak sih? iya baru dikasih maksudnya gue minta lagi gitu kan terus gue gara-gara lo lo juga sama kailah anjir kailah kailah gara-gara lo dia yang ngajak-ngajak dia yang punya mobil ya kita nebeng kita dibawa-bawa tuh dulu emang udah asap rusak lu semua gak gaul ah gak susah gaul anak Bekasi woi eh kembang apa namanya? kembang Bekasi kembang Peratama woi kembang Peratama gak apa, pahitnya dia gaul gue suka banget dengan kru Dungengke siput itu ya yang turban-turban turban-turban itu turban-turban yang cuma gimmick gimmick ya kemudian juga dicopot udah ilang iya bener tapi ya dengan dan gue juga lo punya cerita gak sih kayak ya temen-temen lo yang ngekos terus abis itu kayak sampe minjem uang kayak eh gue udah gak bisa lagi nih gak ada punya uang gitu ada-ada temen gue yang di luar kota sih iya sebenernya emang kalo kata orang juga ya di luar kota tuh kan lebih murah kosnya dibanding samanya tapi tergantung kota apa dulu ya kalo kota Bandung sih menurut gue kayaknya sama-sama aja iya sama aja kalo yang katanya orang kan di Jogja katanya lebih murah gitu ngokosnya apa segala macem ya tapi kalo ngokosnya murah tapi lo juga lifestyle lo yang kayak boros gitu juga sama aja gak sih sama aja sama kayak kita sebenernya emang ya balik-balik lagi dengan tema kita hari ini ya lifestyle lifestyle bener banget gimana kita managenya dan lifestyle itu kan apa yang kita lakukan sehari-hari ya lah sebenernya kita bisa ubah loh jadi kayak yaudah kita diem aja di rumah gak nongkrol gak apa gak mungkin itu lo jadi gila iya gue juga gak bisa sih iya kan gak mungkin lo kan anaknya extrovert para extrovert mentok ya kan mentoknya mentok banget banget tapi 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 ada satu tweet dari orang yang lagi viral nih sekarang ya kasih baca deh kasih baca kasih baca jadi ada tweet ya dari Twitter iyalah dari mana lagi ya iya dong Twitter jadi ada yang bilang kalo millenials tuh gak bisa beli rumah soalnya kita tuh September ada Pestapora nah Oktober ada Synchronize nah November ada Sandrenaline Desember ada DWP menurut lo gimana aja? iya iya betul udah gak ada ya tutup udah iya setuju gue semua itu pake duit loh ada yang lucu banget nih dia nge-reply gini ada kok millenials yang bisa beli rumah soalnya nih anak beli tiket Pestapora Synchronize Sandrenaline ada DWP di harga early birth dijual harga OTS discount dikit calo bangsat bener sih bener bener apa gue ngambil duit dari situ ya apa kita jadi calonisnya karena ya itu kesempatan iya kesempatan dong tapi emang bener dan ternyata ya menurut gue gimana nih setuju gak? tiket-tiket itu juga mahal 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 gue kayak gue salut bukan salut tapi kayak kaget gitu sama temen-temen gue kayak gampang buat ngeluarin duit buat beli konser karena emang sebenarnya kita ngebeli vibes kan ngebeli pengalaman gitu yang kayak orang gak ada yang bisa dapetin kalo gak bayar gitu makanya pengalaman tuh mahal ya iya pengalaman mahal loh kayak sejuta dua juta gitu kan lumayan bisa bisa buat DP rumah kalo misalkan ini idih si DP rumah tapi ya bener kayak makanya itu nih bilang milenial gak bisa beli rumah ya ngapain beli rumah kalo pasti punya rumah numpang tapi menurut gue ya milenial gak bisa beli rumah soal bla 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 itu bener eh gak gak maksudnya kayak ada minus plusnya iya sebenernya kayak gak semuanya sebenernya pintar-pintar orang aja sih kayak ngatur duitnya kayak gimana keuangannya kayak gimana gitu tuh kalo yang gak bisa beli rumah ini mungkin dia tiketnya semua buat beli tiket eh duitnya semua buat beli tiket gitu kali ya jadi numpang lewat doang gak sih duitnya yang kayak gajian tanggal 25 0000 001 udah habis buat beli ini buat ini buat je calo jadi dia nalangin dulu nalangin tiket-tiket yang ada tapi terbalik modal ya balik modal cuman kalo plusnya kalo misalkan ada orang sampe yang suka nonton konser tapi bisa apa namanya bisa beli rumah itu gue apresiasi banget banget berarti dia sebagus apa manajemen uangnya bener gue setuju sih jujur gue tuh orangnya belum bisa manajemen duit gue yang bagus gitu ya gue pasti ha ha hi 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 gue maksudnya gajian tuh bukan untuk future gue jujur aja ya belum ada tabungan gitu ya belum ada tabungan untuk future tapi kayak lebih ke kayak ya sekarang aja gak ada gue spend 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 gitu kan mungkin temen-temen disini kalo misalkan ada yang tau cara tips menabung ala Gen Z itu bisa komen di bawah bisa jadi kita panggil bahwa jadi bintang tamu bener nah biar kita tanya-tanya lebih dalam lebih dalam lebih dalam dan kita ambil uangnya ambil duitnya ya kan kita ambil duitnya karena kamu bagus manajemen duitnya iya ya pokoknya gitu lah Chef rangkuman dari semua podcast ini adalah rangkuman dari semua podcast ini adalah harus manage uang dengan baik lifestyle lo kayak apa sih lifestyle lo harus kayak ya maksudnya penghasilan lo jangan lebih besar daripada pengeluaran lo jadi kayak pinter-pinter aja nge-manage duit gitu ya terus lifestyle juga kayak ya sesuaiin sama kantong ajalah walaupun kita gak seperti itu itu jangan maksa walaupun dimaksa tapi padahal kita maksa dimaksa ya kan ya tapi ya disesuaikan aja kalo misalkan memang cukupnya segitu mampunya segitu ya udah bener setuju banget say what it is gitu kan ya pokoknya buat orang-orang yang nonton di rumah jangan lupa duit ulang lagi semua itu butuh duit gitu kan dan temen-temen yang suka nonton konser jangan lupa di story-in karena nanti kita lihat kita bisa lihat ya di rumah bagi kita kaum-kaum yang gak nonton gak nonton bisa ya di story-in lah biar kita nonton gratis juga ya cuman ya modal kuota aja gitu ya modal kuota dan jangan pernah nyesel sih kalo abis nonton konser karena kan lo udah wasting time terus tapi pengalaman yang lo ambil tuh seru banget seru banget jadi ya udah lo enjoy aja kalo udah beli tiketnya enjoy aja bro nyantai-nyantai ya kan udah itu dia nah urusan apa lagi ah iya nah udah udah gak nyambung kita airin aja deh iya iya udah ngantuk ya udah ngantuk ya udah ngantuk ya oke jangan lupa di like, comment, and subscribe jangan lupa juga dengerin lagu eh lagu gua ngantuk mau nanti cucu lagu Bill Gates jangan lupa dengerin kita juga di spotify oke spotify searching namanya podcast dong podcast dong terus buat kalian yang pengen minumannya ditaruh sini gua bosen air putih mulu ya tolong taruh dong di sini ya kalo ada brand yang mau masuk masuk aja dulu gak tau laku apa enggak ya iya masuk aja dulu coba dikasih lihat di sini dah ya di sini doang dikit-dikit lah biar kita minumnya yang berasa dikit nih nih bening banget loh bening banget nih bening banget nih ada rasa jadi pokoknya buat brand kontaknya oke pokoknya see you pokoknya pokoknya mulia pokoknya pokoknya ya makasih buat temen-temen yang udah nonton ya ya hari ini walaupun hari ini obrolan kita ya ya bagus dan keren dan keren sekali keren sekali hari ini kita lagi ah ngundui banget hari ini ya ngundui lagi mood swing mood swing kalo kata orang-orang mood swing tapi gak apa-apa tetep keren lu tau gak kita mau closing tapi kita terus terus kita puter kita puter tapi kita disini setia menemui kalian bagi kalian yang denger kita sambil kerja sambil nyetir sambil au-au sambil jaga toko listrik toko listrik gue berkah apa? pokoknya kita akan berkah abadi apa? listrik berkah selamanya berkah selamanya eh bukan 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 eh toko listrik berkah elektrik berkah elektrik ya iya pokoknya itu kalian jangan lupa dengerin dan yaudah see you bye bye dadah dadah podcast, podcast, podcastnya dong podcastnya dong podcastnya dong dang ding dong dadah 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 Terima kasih.